Hai baik teman-teman bertemu lagi dengan saya Kiki Agustin pada video ini saya akan melanjutkan tutorial pada video sebelumnya yaitu meng-slicing website dari Figma menggunakan framework bootstrap nah pada video sebelumnya saya baru saja meng-slicing desain untuk benarnya saja dan untuk video ini saya akan melanjutkan Oke teman-teman langsung saja kita ke pembahasan baik teman-teman silahkan teman-teman buka text editor teman-teman masing-masing ya Nah sekarang kita akan meng-slicing disini ini nih Oke silahkan ke teman-teman ke text editor lagi kita kasih nama disini penjelasan penjelasan Oke terus saya akan buat section section lalu container lalu bikin kolom yang isinya 12 Sorry SM 12 Oke lalu yang kita kasih call lagi LG kita kasih lima lalu kasih offset satu Oke yang selanjutnya kita buat image disini lalu arahin ke folder IMG terus cari gambarnya gambarnya gambar yang ini ya teman-teman silahkan download dulu saya udah download lalu kasih kelas nama kelasnya IMG fluid di fluid lalu altnya kita kasih nama dunia triple aja dunia triple Oke Oke selanjutnya kita buat kolom lagi SM 12 lagi SM 12 lalu kita bikin call yang LG 6 sip lalu kita buat H1 kita copy text ini copy lagi ctrl C ctrl C ctrl P disini kita rapihkan dulu kita kasih BR ya cbr supaya ke bawah tulisannya Oke lalu yang selanjutnya saya akan kasih paragraf lalu kita copy lagi text yang ini copy lagi kita rapihkan lagi kita rapihkan lagi lalu kasih BR lagi supaya ke bawah Oke yang selanjutnya kita akan buat button gampang aja tulis button lalu tulisannya pesan sekarang Oke kita kasih kelas nama kelas nama kelasnya btn kita kasih kelas bootstrip aja dulu btn primary oke kalau kita repress kita cek hmm sorry ko ini ke bawah ya call SM 12 om sorry teman-teman kita belum kasih row disininya row row sip lalu kita copy yang kolom ini sampai yang ini nih eh sini sorry yang ini kita paste disini kalau kita repress ini akan pinggir sip lalu kita cek ini jaraknya 120 ya kita kasih kelas dulu aja tiap-tiap masih ingin yang pertama yang ini kita kasih kelas IMG penjelasan lalu untuk yang ini kita kasih kelas lagi nama kelasnya judul penjelasan penjelasan lalu untuk yang paragraf kita kasih kelas nama kelasnya saya akan kasih isi penjelasan lalu untuk yang button ganti jadi button pesan oke yang selanjutnya kita ke CSS yang ini dulu kita copy aja copy lalu teman-teman eh kasih kelas yang untuk ukuran dan desktop aja dulu ya kasih komentar penjelasan lalu yang ini kita kasih margin top 120px oke lalu yang ini copy aja biar gak lama kelas yang kelas yang kelas yang satu ini kita paste disini lalu untuk ininya kita copy aja deh teman-teman ke text ini lalu pilih inspect kita akan copy tipografinya kita copy lalu paste disini jangan lupa untuk point family nya kita kasih kutip lalu koma kita kasih sans serif oke terus kita kasih color warna hexa yang ini sip terus yang selanjutnya kita akan kasih kelas buat yang ini yang isi penjelasannya lalu kita paste disini supaya agak lama teman-teman ke sini lagi lalu kita copy tipografinya kita paste disini kita rapikan dulu jangan lupa yang point family nya kasih kutip lalu koma kita kasih sans serif aja terus untuk color nya color kita kasih yang ini aja oke yang terakhir untuk button pesan btn pesan coba cek dulu ini kasih border radius border radius 20px kalau gak salah 20px lalu kasih background color warna warnanya yang ini warnanya yang ini color nya kasih warnanya warna putih kasih warna putih lalu width nya ini 179 width 179 pixel kita cek dulu coba kita repress udah oh yang ini kita cek margin topnya 150 yang ini kita kasih margin top 150 pixel sip kalau kita refresh om sorry teman-teman salah pindahin ke yang judul kalau kita refresh sip udah sama yang ini belum dikasih font family font family kasih ya ngelora ya kalau nggak salah sip kalau kita refresh fontnya jadi berubah lalu ini untuk tampilan desktop ya ya coba kita cek untuk tampilan mobile seperti apa Oke kita belum kita teman-teman yang kelas ini kita copy semuanya ke sini nih ini kan untuk tampilan desktop Nah sekarang kita copy paste ke sini lalu teman-teman refresh lagi kita cek oke nah ini saya yang margin topnya ini tuh yang yang ini saya akan kasih 30px aja lalu untuk isi penjelasannya yang ini saya akan kasih margin topnya 30px juga kalau kita refresh jadi ke atas ini juga ke atas Oke sip teman-temannya untuk ukuran mobile cukup kayak gini kayaknya terus yang selanjutnya saya akan buat seperti ini nih si penjelasan yang ini oke teman-teman ke file index lagi lalu yang ini kita akan buat container 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 lalu buat row lagi lalu bikin call kita SM nya 12 oke kita buat nanti apa oke Hai gabartik Nah ini ada 4 elemen nya btw saya akan bagi menjadi empat kolom berarti kalau untuk ungkuran desktop kita kasih kol okay Lg3 kayak Yoshi kita copy aja soalnya kolomnya sama Hai Allah di kolom yang pertama saya akan kasih image Terus untuk kelasnya AC image nya Saya sudah download Kalau gak salah yang penjelasan 2 Nah teman-teman download aja ya dulu Cara download nya Teman-teman pilih gambar ini Lalu Tinggal export Terus Export group ini Kita kasih kelas lagi Kita kasih kelas Nama kelasnya IMG Fluid Supaya Akan mensuaikan dengan ukuran layar Terus untuk alt nya Saya akan kasih dunia triple aja Oke Terus Yang selanjutnya Untuk isi ini Pertama saya akan buat H1 Yang isinya ini Kita copy aja Kita paste disini Lalu untuk yang paragraf Kita Copy aja ini semuanya Copy Lalu paste disini Kita rapihkan dulu Kita temp Terus Kita kasih paragraf lagi Lalu copy Lalu copy yang ini Yang bawah ini Copy Kita paste disini Rampingin dulu Oke yang selanjutnya Saya akan kasih Kelas ini Untuk H1 ini Saya akan kasih Misalkan Subjudul penjelasan Sub Sub Judul Penjelasan Lalu Untuk yang paragrafnya Kasih kelas Isi Sub Penjelasan Untuk paragraf yang bawah Kita samain aja Kelasnya Sip Lalu untuk ini Kita kasih Kelas Sub penjelasan juga Teman-teman Sub penjelasan Oke Yang pertama Kita cek Ini jaraknya berapa 120 ya Kita ke CSS lagi Kita buat untuk Ukuran yang desktop dulu Oke Kita kasih komentar Sub penjelasan Lalu Kita Face Kelas yang tadi Kita kasih margin top 100 Berapa tadi Lupa 120 ya 120 Pixel Lalu Buat Yang ini nih Yang isi sub penjelasan Kita Face lagi disini Lalu untuk Kelasnya Kita copy aja Kita klik elemennya Lalu ke Inspect Tipografinya Kita copy Face disini Kita rapihin dulu Lalu untuk penpon Family nya Kita kasih Kutip Terus Kita kasih Sense rip Jangan lupa Kasih color Kita kasih Hexa yang Ini Ini Sip Kalau kita Repress Yang ini yang judulnya Belum Mana Sub judul penjelasan Kita copy Lagi Ke CSS Lagi Lalu Kita Face disini Supaya Agak lama Ke Desain lagi Pilih elemen Yang ini Lalu yang Tipografinya Kita copy Kita face Disini Kita rapihin Dulu Lalu Jangan lupa Untuk Pound Family nya Kita kasih Kutip Lalu Kasih Sans serif Sans serif Jangan lupa Kasih Color Warna ini Sip Kalau Di Repress Udah Sama Ya Teman Teman Oh Ini Gambarnya Salah Teman Teman Saya Harusnya Yang Tiga Dulu Salah Ngasih Nama Sip Nah Ini Kan Ada Yang Ada Dua Kita Tinggal Copy Aja Kita Copy Sampai Sini Lalu Kita Face Sip Kalau Di Repress Udah Ada Dua Lalu Kita Copy Text nya Yang ini Harga Terjangkau Kita Tulis Harga Sorry Harga Terjangkau Lalu Untuk Ini Kita Copy Kita copy Aja Biar Biar Gak Lama Copy Lalu Ini Copy Lagi Kita Face Disini Ctrl P Lalu Kita Rapi Dulu Kita Rapi Hing Sip Kalau Di Repress Yang Gambarnya Ini Harus Yang Dua Kalau Kita Repress Sorry Ini Maksudnya Teman Sip Sudah Sama Ya Teman Kita Kasih Margin Bottom Dulu Supaya Enak Lihatnya Margin Bottom 3 Sip Lalu Kita Cek Untuk Ukuran Mobile Nah Kita Ada Yang Lupa Kita Copy Lagi Si Kelas Ininya Ke Untuk Ukuran Yang Mobile Nah Teman Teman Face Disini Lalu Kita Cek Mungkin Yang Pertama Untuk Margin Top Terutnya Kan Kasih 50 Coba Di Repress Ini Udah Segininya Cukup Terus Ini Untuk Judul Dan Gambarnya Terlalu Mepet Yang Sub Judul Saya Akan Kasih Margin Top Misalkan 20 Pixel Tapi Jangan Lupa Teman Teman Kalau Teman Teman Kasih Kelas Berarti Yang Di Ukuran Desktop Kita Kasih Juga Ini Yang Super Jelasan Tapi Value Nya 0 Nah Kalau Kita Repress Sip Ya Udah Ada Jaraknya Tapi Kalau Di Ukuran Desktop Nah Seperti Ini Oke Jadi Untuk Ukuran Desktop Seperti Ini Tapi Untuk Ukuran Mobile Seperti Ini Oh Ya Teman Teman Biar Agak Enak Gambarnya Kita Kasih Ketengah Caranya Coba Teman Teman Ke Ini Kolom Ini Yang Isi Gambar Lalu Kasih Kelas Def Like Lalu Kasih Kelas Justify Content Center Kita Copy Untuk Kolom Yang Image Yang Satunya Lagi Disini Sip Kalau Kita Repress Gambarnya Di Tengah Tengah Ya Tapi Kalau Ini Seperti Biasa Lagi Kalau Desktop Seperti Ini Kalau Di Mobile Seperti Ini Oke Teman Teman Mungkin Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Tetap Belajar Dan Jangan Lupa Bahagia Lupa Tengah 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 Tengah